Assalamualaikum semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian ZVS atau singkatan daripada Zero Voltage Switching Rangkaian ini berfungsi untuk menyalakan atau menghidupkan sebuah transformator high frequency seperti contohnya flyback transformer atau membuat sebuah rangkaian induction heater ataupun coil induksi sebutilnya rangkaian banyak sekali dijual di online shop atau marketplace lainnya tetapi harganya bisa dibilang cukup mahal atau lumayan mahal, kalian bisa merangkainya untuk rangkaiannya, untuk komponen, kalian bisa siapkan komponen yang pertama adalah di sini saya memiliki beberapa resistor yang dibutuhkan seperti halnya 10kOhm, 1kOhm dioda Zener dengan nilai 12V atau mungkin 5,6V dan juga dioda ultrafast seperti ini contohnya untuk menilai arus dioda ultrafast bisa menggunakan ultrafast 1A atau mungkin 2A intinya adalah sebuah dioda ultrafast, sebuah induktor, sebuah heatsink, kalian bisa menggunakan heatsink apapun kapasitor resonator mulai dari 470nV hingga 2UF, kalian bisa menggunakan konfigurasi paralel seperti ini agar kapasitor tidak terlalu panas dan juga MOSFET MOSFET kalian bisa menggunakan MOSFET dengan tipe N channel dengan kode apapun seperti IRFZ44N IRLB3034 IRF3205 atau mungkin lainnya dengan packaging TO220 dan di sini adalah MOSFET dengan packaging TO247 sebelum kalian menempelkan MOSFET dengan heatsink kalian bisa berikan sebuah thermal pad untuk mengisolasi drain agar tidak solve terhadap heatsink oke di sini saya akan mencoba merangkainya dan menunjukkan step by step merangkai sebuah rangkaian ZVS oke kurang lebih seperti ini sebuah rangkaian ZVS atau Zero Voltage Switching yang sudah saya rangkai 2 buah MOSFET dengan siri IRF260N beserta komponen pendukung lainnya resistor 1KW Diodo ultrafast sebagai reset gate Diodo zener dan dibawah terdapat resistor 10kOhm dan juga thermal pad antara MOSFET dengan heatsink kapasitor resonator induktor jalur input senilai 60 UH hingga 400 UH dengan konfigurasi center tab mungkin nanti saya akan membuat yang versi non CT atau tidak center tab oke langsung saja di sini saya akan merangkai terlebih dahulu dan saya akan menampilkannya oke di sini saya akan menunjukkan mengenai skematiknya di sini saya akan mencari atau men-search skematik ZVS pada Google ZVS Schematic pada basicnya untuk rangkaian ZVS yang digunakan untuk induction heater wireless power transmission atau mungkin mini inverter hampir semua sama dengan menggunakan 2 buah MOSFET beberapa komponen seperti seperti resistor dioda dioda zener induktor kapasitor dan yang lainnya untuk ZVS Schematic bahkan ada yang menjual maksud saya modul ZVS banyak sekali dijual di online shop untuk Schematic yang di Google ini saya pastikan bekerja ataupun work tergantung kalian bagaimana cara merakitnya dan usahakan harus tepat dalam perakitan pada ZVS terdapat ZVS yang menggunakan center tab untuk center tab untuk center tab diperlukan induktor tambahan dengan jumlah 1 jika ZVS yang tidak ada center tab maka diperlukan 2 buah induktor seperti halnya sebuah kit modul ok disini saya akan menunjukkan bagaimana dan mensimulasikannya pada sebuah aplikasi Proto menggunakan skematik yang beredar pada Google disini saya akan mencoba mensimulasikan disini saya sudah membuat yaitu sebuah rangkaiannya pada aplikasi simulasi Proto dan bekerja dengan sangat baik dengan tegangan input 5V dan juga 12V bekerja dengan baik terlihat rangkaiannya cukup simpel sekali sesuai dengan yang saya buat ataupun saya raket terdapat beberapa komponen diode zener resistor diode ultra fast sebagai reset gate resistor 1kohm sebagai startup resistor 10kohm sebagai pull down menuju arah ground ini adalah arus pada jalur supply ataupun input sebetulnya rangkaian zv sangat boros sekali terhadap arus dikarenakan pada saat standby dia bisa menarik arus lebih dari 1 ampere berbeda dengan IC PWM untuk output transformernya adalah chain wave dengan frekuensi diatas mungkin 20kHz tergantung dari nilai induktansi dan kapasitansi atau LC arus output 0 dikarenakan tidak terdapat beban pada outputnya kalian bisa mencoba simulasikannya menggunakan HP Android pada aplikasi Proto mungkin bisa kalian kembangkan dengan mungkin seperti musical flyback dengan menginjek audio pada gate mosfet atau mungkin menggunakan IC PWM terlihat di sini ada signal gate tukungan drain source terlihat drain source terlihat terjadi kerja crossing crossing antara mosfet high ketika salah satu mosfet mengalami on dan salah satu mosfet mengalami off seharusnya jika dia 0 voltage switching terdapat delay diantara kedua mosfet tersebut agar tidak terjadi crossing entah saya kurang mengerti mengenai hal ini ketika kapasitansi saya naikkan hingga 1uf mungkin menghasilkan nilai frekuensi yang lebih rendah ketika saya turunkan kapasitansinya terlihat mungkin frekuensi agak sedikit naik output transformernya berupa frekuensi sinusoidal motion wave dan disini adalah dioda resetnya ketika salah satu mosfet on dan transformator mengalami reinduksi ke kanan 2 mosfet yang di sebelah kiri akan mati dikarenakan menerima tegangan negatif daripada induksi transformer tersebut sebagai untuk menahan tegangan gate agar 2 mosfet tidak bekerja bersamaan maka diperlukan dioda untuk mereset menutup jalur gerbang gate induktansinya mulai dari 60 ultra henry hingga 400 ultra henry saya coba dan berhasil untuk tegangan peak to peak nya sekitar 37 volt pada tegangan 12 volt DC dengan tegangan rms sekitar 13 volt dengan tegangan input 12 volt DC disini saya akan mencoba pada tegangan 5 volt oke kurang lebih mengenai prinsip dan cara kerjanya melalui simulasi aplikasi Proto oke setelah itu siapkan sebuah mosfet n-channel untuk tipe mosfet disini saya akan menggunakan mosfet IRF260N penggunaan mosfet bisa menggunakan mosfet n-channel apapun lalu dua buah dioda ultra fast dengan seri apapun seperti contoh FR selanjutnya adalah dioda dioda zener dengan nilai 12 volt atau mungkin 5,6 volt DC dua buah resistor 10 kilo ohm dan dua buah resistor 1 kilo ohm untuk penggunaan dioda ultra fast bisa jenis apapun dan untuk dioda zener dioda zener dengan daya 1 watt dan resistor metal film untuk headsink disini saya menggunakan headsink dari sebuah ps unit ruptable power supply dengan diameter 46 mm atau 4,6 cm oke setelah saya rangkai disini saya akan memberikan sebuah flux agar mempermudah dalam penyoldiran flux kan bisa gunakan jenis apapun lalu saya akan menyoldirnya perhatikan untuk dioda disini sebetulnya kebalik anode dan kathode pada menuju gate dan drain kalian bisa putar arah menurut daripada skemetiknya dan untuk suhu solder disini saya menggunakan suhu 380 derajat oke setelah saya rangkai seperti ini drain menuju arah gulungan transformator dengan konfigurasi center tab jalur tengah adalah positif yang diseri dengan sebuah induktor menuju jalur VCS atau supply tegangan positif jalur sebelah adalah menuju arah drain menuju arah gulungan yang di paralel dengan kapasitor sebagai resonator dengan tegangan input 12V kalian bisa fungsikan rangkai ini seperti induction heater wireless power transmission min inverter atau yang lainnya disini saya akan hanya menunjukkan bahwa rangkai ini benar-benar bekerja mengenai power supply kalian bisa menggunakan power supply yang memiliki arus yang sangat besar dikarenakan disini saya hanya menggunakan adapter 12V 5A dan ketika saya hubungkan menarik arus yang cukup besar dikarenakan pada set standby dia akan menarik arus dengan kira-kira sekitar 1A atau mungkin lebih terlihat flicker ini diakibatkan oleh interferensi daripada high frekuensi mungkin menghasilkan medan elektromagnetik yang mengacaukan perangkat switching terlihat disini seperti busur api seperti mau menyala dan tidak dikarenakan power supply-nya tidak memandai sebut terlihat dikarenakan perlukan untuk menarik arus yang sangat sangat besar memandai kemudian untuk menarik arus ini perlu diperhatikan ketika kalian menggunakan sebagai inverter, kalian harus pastikan kalian menjadikan tegangan DC terlebih dahulu agar tidak merusak atau mengganggu perangkat yang akan digunakan sebagai beban daripada mini inverter menggunakan ZVS atau Zero Voltage Switching MOSFET ketika saat standby, tidak panas walaupun menarik arus sekitar 1A yang sudah saya ukur menggunakan sensor arus atau resistor shine oke kurang lebih seperti itu mengenai sebuah rangkaian ZVS atau Zero Voltage Switching atau mungkin Royer Oscillator kurang lebih seperti itu, terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat